Ini adalah tanda-tanda orang yang baik. Apakah Anda termasuk orang yang baik? Apakah Anda memang sudah terlahir menjadi orang yang baik? Pertahankan kebaikan kamu, jaga dan tularkan kebaikan kamu, untuk mereka yang sudah hilap dengan kebaikannya, pertahankan kebaikan kamu, jangan sampai tergoda oleh orang-orang yang selalu membuat kekacauan, sehingga membuat orang yang lemah tertindas. 5 Tanda Orang Yang Baik Hati Menempatkan diri pada posisi orang lain Mereka berusaha untuk membantu orang lain dan selalu mencari cara untuk memberikan dampak positif bagi dunia. Memang tidak semua orang suka dibohongi atau dimanfaatkan, tapi kita tahu pasti bahwa akan selalu ada orang yang mudah tertipu karena terlalu ramah. Berbaik hati pada orang lain itu baik, kita hanya harus berhati-hati untuk mengenali niat orang itu. Orang yang ramah memiliki pengaruh yang baik. Mereka dapat dipercaya jika perlu. Orang yang ramah juga memiliki nilai moral dan etika yang kuat serta didorong oleh keinginan untuk membantu. Tidak iri dengan kebahagiaan orang lain, dia selalu menjaga hatinya, dia senang melihat orang lain bahagia dan sebaliknya, ketika dia melihat orang lain menderita, dia tidak bahagia karena penderitaan mereka. Sifat ini tidak memungkinkan dia untuk cemburu, jadi ketika dia melihat orang lain menjalani kehidupan yang lebih baik dari dia, dia tetap santai dan tidak menyinggung atau iri, justru dia senang melihatnya. Selain kata-kata dan tindakan, kita bisa membedakan orang baik dengan tanda. Memang tidak ada manusia yang sempurna, sebaik apapun kita, pasti ada kesalahan. Namun, ada orang yang terlahir baik hati dan memiliki karakter ini sejak lahir, sehingga apapun yang mereka lakukan selalu terlihat ikhlas dan membuat orang lain merasa nyaman. Inilah tanda-tanda orang yang baik hati. Ketika Anda melakukan yang terbaik, Anda menjadi lebih baik dalam hal apapun yang Anda lakukan. 1. Tidak ingin menyinggung perasaan orang lain Orang baik selalu berusaha untuk mempertimbangkan perasaan orang lain, mereka selalu berpikir sebelum bertindak atau berbicara agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Wahkan, ketika mereka menceritakan lelucon, mereka mampu membaca situasi sehingga tidak ada orang lain yang tersinggung dengan apa yang mereka katakan. 2. Tidak menyimpan dendam Orang yang baik hati mudah memaafkan kesalahan orang lain. Mereka juga bisa mungkin marah, tapi itu tidak akan berlangsung lama. Daripada menahan amarah, mereka lebih memilih mengingat kebaikan orang lain agar mudah memaafkan. Orang baik juga berpikir bahwa mereka tidak sempurna dan bisa melakukan kesalahan yang sama. 3. Tidak iri dengan kebahagiaan orang lain Dia selalu menjaga hatinya, dia senang melihat orang lain bahagia dan sebaliknya, ketika dia melihat orang lain menderita, dia tidak bahagia karena penderitaan mereka. Sifat ini tidak memungkinkan dia untuk cemburu, jadi ketika dia melihat orang lain menjalani kehidupan yang lebih baik dari dia, dia tetap santai dan tidak menyinggung atau iri, justru dia senang melihatnya. 4. Tidak perlu pengakuan Orang baik bisa hidup bahagia tanpa perlu persetujuan orang lain. Bahkan jika dia berbuat baik, dia tidak perlu orang mengetahuinya. Dia lebih suka menyimpan sendiri hal-hal baik yang telah dia lakukan. 5. Tidak egois Ciri lain dari orang yang baik hati adalah tidak mementingkan diri sendiri. Juga, mengorbankan kepentingan orang lain demi kebahagiaan dia sendiri. Mereka mengerti bahwa orang lain juga berhak bahagia, sehingga mereka bisa menekan egonya. Ini adalah tanda-tanda orang yang baik. Apakah Anda termasuk orang yang baik? Apakah Anda memang sudah terlahir menjadi orang yang baik? Pertahankan kebaikan kamu, jaga dan tularkan kebaikan kamu, untuk mereka yang sudah hilap dengan kebaikannya. Pertahankan kebaikan kamu, jangan sampai tergoda oleh orang-orang yang selalu membuat kekacauan, sehingga membuat orang yang lemah tertindas. Semoga bermanfaat, dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!